Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Adakalanya secara tidak disengaja Kita mengajarkan anak Meminta-minta bahkan mengemis Untuk mendapatkan THR Dari sanak saudara Dari Orang tua Dari kakek nenek dan sebagainya Ternyata hal itu adalah Sangat salah sekali Momen lebaran memang sangat erat Kaitannya dengan tradisi Pemberian uang lebaran alias THR Kepada sanak saudara Dimana kadang-kadang Tradisi tersebut malah merusak esensi dari Momen kumpul keluarga ketika hari raya lebaran Terlebih bila ada pihak Orang tua yang malah mengompori Anaknya untuk meminta uang lebaran Kepada salah satu anggota Keluarga Menanih om Uang THR nya buat dede Sembari mendekatkan anaknya Dengan nada memaksa Tentu hal tersebut Sebaiknya itu Tidaklah dilakukan ya guys Inilah lima alasan Supaya kita itu Jangan mengajari anak Untuk mengemis THR Kepada sanak saudara Yang pertama Itu bukanlah Perbuatan yang baik Dengan menyuruh anak kita Untuk meminta uang lebaran Kepada sanak saudara Secara tidak langsung Itu mengajarkan anak Untuk memiliki mental Meminta-minta Seolah-olah Membiarkan anak itu Terbiasa untuk mengemis uang lebaran Tentu Ini bukan hal yang baik Dan sebaiknya Mulai dihindari Karena bagaimanapun juga Semua akan setuju Kalau tangan di atas Lebih baik daripada Tangan yang di bawah Alasan kedua Mengapa Anda tidak boleh Mengajarkan anak Untuk meminta THR Atau mengemis THR Yaitu adalah Kondisi keuangan Kamu tidak akan Pernah tahu Bagaimana Kondisi keuangan Seseorang Kecuali orang itu sendiri Karena Sebetulnya Uang boleh dibilang Merupakan hal yang sangat sensitif Dan juga sifatnya itu Privacy Coba bayangkan Bagaimana jika Orang yang ditodong Untuk Memberikan THR Sedang dalam Keuangan yang tidak baik Lalu ia sangat terpaksa Harus Mengeluarkan Sejumlah uang Akibat Bujukan yang begitu Memaksa Tentu Perbuatan itu Tentu saja Salah Perbuatan meminta THR kepada orang tersebut Itu adalah hal yang Sangat Salah Yang ketiga Kebiasaan Seperti yang sudah Dibahas Di poin pertama Kalau mengemis THR itu Bukanlah Merupakan hal yang baik Untuk dilakukan Karena Sudah dari kecil terbiasa Untuk meminta-minta Membuat Anak memandang THR menjadi Sebuah kebiasaan Bahkan Tidak menutup Kemungkinan Kalau efek Kebiasaan buruk tersebut Akan terbawa Hingga ia besar Yang keempat Silatu rahmi Merupakan Hal yang Lebih penting Tanamkan Kepada Anak-anak Untuk selalu Bersyukur Atas apa Yang sudah Didapatkan Ajarkan Bahwa Momen terpenting Dari hari Lebaran Adalah Saling Tulus Memaapkan Dan Kumpul Keluarga Guna Mempererat Silatu rahmi Latih Anak Untuk Tidak Mengharapkan Pemberian Siapapun Dan Selalu Berterima kasih Atas Segala Kebaikan Orang Lain Yang Kelima Yang Terakhir Merusak Momen Sejumlah Sejumlah Orang Ingin Datang Ke Acara Kumpul Keluarga Ketika Lebaran Untuk Melepas Rindu Kepada Saudara Yang Jarang Bertemu Jangan Jangan Rusak Momen Yang Hangat Tersebut Hanya Karena Ingin Mengumpulkan Pundi Pundi Uang Karena Momen Indah Ketika Hari Raya Lebara Memiliki Nilai Yang Lebih Jauh Lebih Mahal Daripada Uang PHR Itulah Lima Alasan Untuk Melarang Anak Anak Kita Mengemis PHR Di Hari Lembaran Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Akhir Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Semoga Selalu Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Dan Lompok Subscribe Terima kasih